Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum masuk ke dalam proses peradilannya, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari pengadilan negeri dan hukum acara pidana ini Pengadilan negeri atau biasa kita singkat dengan sebutan PN Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkerudukan di bukota kabupaten atau kota Dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota Seperti yang tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 2004 Dapat dilihat pada gambar di samping, yakni contoh dari gedung pengadilan negeri yang berada di bangkalan Jawa Timur Berikutnya, hukum acara pidana ialah keseluruhan aturan hukum mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana Jika ada pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di dalam ketentuan pidana material Dalam perkara pidana dikenal dengan pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Penyelidikan menurut KUHAB adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia diberi wewenang oleh undang-undang ini Tujuan penyelidikan adalah mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa dan merupakan tahap awal Sedangkan penyidikan menurut KUHAB adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pedak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu Yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Penyidikan dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan dari penyelidikan Kemudian penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang Dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan Masuki pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang dibuka, terbuka untuk umum atau sidang dibuka, tertutup untuk umum tergantung dakwaan Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan identitas terdakwa Pemeriksaan identitas terdakwa terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Dalam hal ini Majelis Hakim juga bertanya mengenai status penahanan yang dikirakan kepada terdakwa Kemudian apakah terdakwa telah menerima dan memahami salinan surat dakwaan Dan yang ketiga adalah hak terdakwa terkait pendampingan oleh penasihat hukum Oke sekarang kita masuk kepada proses dakwaan Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan dan dibuat oleh penuntut umum Dalam pengaturan dakwaan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat formal dan syarat material Sekarang kita lanjut ke bentuk dakwaan Bentuk dakwaan ini ada lima, yakni dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidir, dan yang terakhir ada dakwaan kombinasi Eksepsi atau keberatan Segera setelah Hakim Ketua Sidang membuka sidang pengadilan, terdakwa atau penasihat hukumnya dapat melakukan suatu perlawanan dengan mengemukakan keberatan atau eksepsi Dalam pasal 156 ayat 1 Kuhab dan menurut pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan hukus 1 Terdapat tiga macam keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya Yaitu yang pertama, keberatan tidak berwarna mengadili Yang kedua, keberatan dakwaan tidak dapat diterima Dan yang ketiga, keberatan surat dakwaan harus dibatalkan Sekarang kita masuk kepada proses pendapat jaksa penuntut umum Hak ini diberikan ketika eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa yang berisi tanggapan penuntut umum Ada sekeberatan terhadap surat dakwaan bagaimana mempertahankan bahwa pasal dakwaan ini sudah sesuai dengan formalitasnya Yakni tidak ada kecacatan, tidak batal demi hukum, atau pengadilan ini berwenang untuk mengadili suatu perkara pidana Putusan selah atau intermeasure adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa kokoh perkara Putusan selah biasa dijatuhkan karena ada yang eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya Hakim dapat menyatakan menerima atau menolak keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam suatu putusan selah Terhadap eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya Hakim memberi putusan selah yang dapat berupa Yang pertama, putusan selah yang berisi penyataan tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara atau on bevoke the verklaring Yang kedua, putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal atau netic verklaring van de acte van vervising Yang ketiga, putusan yang berisi penyataan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau yet on valid verklaring Dan yang keempat, putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada persisian prejudicial atau persisian kewenangan Tahap pembuktian Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan Karena dalam persidangan perkara pidana yang dicari adalah kebenaran material Pembuktian memiliki peran penting bagi Hakim untuk menjelaskan putusan Pembuktian merupakan proses sentral karena dalam tahap ini, dalil kedua belah pihak diuji Merujuk pada pasal 183 KUHAP, Indonesia menurut undang-undang menganut sistem pembuktian negatif Artinya, sistem pembuktian didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa Selanjutnya adalah tahap tuntutan Dilakukan oleh penuntut umum Tuntutan didasari oleh pembuktian yang sudah dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi atau mengajukan alat bukti Pihak penuntut umum pembuktian majelis Hakim agar memberikan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang diajukan Dalam tuntutan disertakan pula tentang status kedudukan perang bukti yang disita Proses selanjutnya sesuai yang tercantum dalam pasal 182 KUHAP yakni pembelaan atau pleidoi Yang bertujuan untuk memperoleh putusan Hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum Ataupun setidaknya hukuman pidana yang seringan-ringannya Dalam mengajukan pembelaan atau pleidoi ini biasanya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan tanggapan Antara lain, jaksa penuntut umum keliru dalam menerapkan undang-undang atau pasal yang didakwakan Yang kedua, jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan Dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti Yang ketiga, jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung Yang keempat, delik yang didakwakan adalah delik material bukan formil Yang kelima, mengajukan alibi pada saat jadinya perbuatan pidana dan lain-lain Replik dan duplik Setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat Pihak tergugat akan membuat jawaban atas gugatan yang disampaikan Kemudian, pihak penggugat akan menjauh kembali jawaban yang disampaikan oleh tergugat yang disebut dengan replik Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat Replik ini harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat Kemudian, terdapat duplik Duplik diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya untuk membalas, menjawab, atau menanggapi replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka Yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum Dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Jenis-jenis putusan yang terdapat dalam kuhab diantaranya yaitu yang pertama putusan pemidanaan Dalam pasal 193 kuhab, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Maka pengadilan menjatuhkan pidana Kemudian yang kedua putusan bebas Dalam pasal 191 ayat 1 kuhab Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan Maka terdakwa dibutus bebas Kemudian yang ketiga putusan lepas dari segala tuntutan hukum Dalam pasal 191 ayat 2 kuhab Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti Tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana Maka terdakwa dibutus lepas dari segala tuntutan hukum Usai sudah penjelasan mengenai proses penyelesaian berpendapatan pidana di pengadilan negeri oleh kelompok 16 Jangan lupa like dan komen video ini Dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh